Enggak, di waktu orangnya sekolah di pesantren, Alisa Karena kadang-kadang kalau sarot, kalau kabur Wah, gue kaburnin Wih, keren Bukan lompat pagar keluar Salam karta, saya kan Yang bedain dengan yang lain tuh Dia seragamnya Kalau biasanya tuh, Antum melihat travel-travel Lusuh-lusuh Ini afon-afon aja, ini bukannya Lusuh gitu, apalagi kasihan Yang udah tua sepuh duduk di Di bawah-bawah Maha loh saat Enggak, 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 enggak Jangan Antum bicara mahal sama hal dia Anak muda yang punya tujuan itu Memang selain gue ngari duit Tapi akhirat gue juga dapet nih Itu kan umruh sebagai jalan kesana Lu berangkat gitu ya? Itu, saya ngonteng depan saat Fulus, 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 fulus Enggak gitu juga Lebih banyak dari fulus Minta surga Anak pernah duga dulu doa Doa tuh, Masya Allah Dan ini langsung diijabah Berapa hari kemudian diijabah Jadi anak tuh doakan Jujurannya anak belum punya mobil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mojo Jumpa kembali bersama gue Ilham Pradipta Di channel Youtube Muslim Journey Dan ini adalah program baru Yaitu Entrepreneur Dimana gue bakal visit Ke perusahaan-perusahaan yang bergerak Di industri pariwisata Baik Turan Travel Baik itu Haji Umroh Maupun bukan Haji Umroh Baik itu yang langsung pelaku untuk traveling Maupun yang mensupport traveling itu sendiri Nah di episode pertama ini Gue lagi ada di kantornya Alia Tour & Travel Yang ada di Bekasi Caman Nah di samping gue udah ada Brand Ambassador Alia Dan juga Ustadz pembimbing dari Alia Tour & Travel Tapi sebelum kita mulai Pastikan lo subscribe channel Youtube Muslim Journey Dan juga aktifkan notifikasinya Serta share Dan juga komen di bawah Kalau misalnya ada masukan-masukan terkait video ini Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz juga Nisa juga ya Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat-sehat Ini ada Bang Syafiq dan Ustadz Andi Gimana nih hari ini Perasaannya bahagia Bahagia banget Bahagia banget Karena insya Allah besok kita mau ke Jogja Besok mau ke Jogja Kita ada event dengan teman-teman Alia yang ada di Jogja sana Oke Jadi Alia nih ada di Jogja juga ya Betul Pusatnya sih di Surabaya Surabaya Kemudian ada di Jogja Di Medan juga ada Di Bandung juga ada Banyak ya Banyak Alhamdulillah Dan ini kita yang di kantor Jakarta Ini kantor Jakarta Bekasi udah beda sama Jakarta ya Sama Ini Jakarta cuman biasanya di Bekasi Orang sih inget kalau Sarah ya Beneran Ana mau ikut aja Ana nembaknya saya duluan Soalnya Apakah saya laku Brennan Masa Ando Ternyata Ana terselamat kan Ana nembaknya sama Nah Ustadz Gimana Ustadz Ini Ustadz sebagai Pembimbing Pembimbing? Maksudnya Ustadz ya Alhamdulillah Di Alia Turan Ever Dulu berapa tahun Ustadz Kalau untuk di Alia Baru Oh baru Tapi kalau Ana Sebagai pembimbing umrohnya? Sebagai pembimbing umroh Alhamdulillah Ana mulai dari umur 19 19 tahun Berarti udah berkali-kali Haji dan umroh ya? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Tolong berapa nomor ekonomi Itu dia Bisa aja dapet kan tuh Tidak ada Ini bangsa Tidak ada Dari 19 tahun Maksudnya Antum Keluarga punya Travelage Umroh Atau memang Antum Ini Sat Apa? Kuliah di sana? Jadi sebenarnya gini Ana punya abah Sama punya umi itu Pembimbing Haji dan umroh Ya jadi dulu Dulu keluarga itu Tinggal di Mekah Keluarga memang tinggal di Mekah? Ya jadi abah Ana 13 tahun Tinggal di Mekah Jadi Ana lahir di Mesir Pas waktu Abah sama umi Ana Kuliah di Mesir Habis itu pindah ke Mekah Ngambil S2, S3 nya Nah kemudian Orang tua itu pulang tahun 2000 Ke Indonesia Ya Ngeliat orang tua kan Rol model lah ya Kita sebagai anak Ngeliat orang tua Oh seperti ini kok asik Terus Kalau abah Ana umroh Atau bimbing jaman Dibawain Bawa bareng Bantu-bantuin Awal mulanya Ya Ana cuma disuruh Ngakang koper doang Itu misalnya 19 tahun? Ya Enggak sih Ya Masih SMP SMA lah Pada saat tinggal di sana ya Di Mekah itu Enggak Di waktu Ana Sekolah di Pesantren Alisa Karena kadang Kalau sarot Kalau kabur Umroh Keren Kalau bukan lompat pagar Keluar Sarang Pertas Saya kan Tauan dong gue Habernya umroh 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 Fondasi Fondasinya tuh sabar 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 Tapi kamu akhir di Mesir Keluarga negara Mesir Oh Gak udah di data dulu lah Oh Gak udah di data dulu lah Gak udah di data aku Mau ngomong-ngomong semalam Hampir kita menas 19 tahun udah ngebimbing Terus juga Memang ada historical Dari keluarga Sekarang tadi Berapa tahun tadi Total Ana Sekarang umur Berapa 35 16 tahunan 16 tahunan 16 tahunan udah Merem udah bisa ya Ngebimbing Gak Kalau merem gak udah Sabrak kita Kalau merem Tapi intinya hafal Selok beluk Keluarga juga banyak Di sana juga Karena punya abang sepupu Juga ada di sana Punya paman juga Ada di sana Semua ada di Mekah 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 Oh ternyata di Mekah Oke Enak ya Keluarganya dari Tapi kan Antum Lebih asli Lebih asli dari Lebih Arab Daripada Arab Tapi ternyata saya Cuman Muter-muter Di kerawang Arab keras Jadi Arab maklum Kerawang digoyang Kerawang digoyang Nah Bang Saffiq sendiri nih Setelah Antum kan sebagai Salah satu Di alia ini Kan mungkin lebih dulu Daripada saya Kan juga mungkin Ada ikut andil Keputusan-keputusan Kenapa milihnya Bang Saffiq Jadi Alia itu Kena sih Travel yang ingin Apa ya Membuat Pertravelan dunia Travel umur ini Lebih berwarna Jadi kita gak Monoton Travel itu harus Ini serius Ini begini Begini Enggak Kita harus lebih berwarna Terus bagaimana cara kita Untuk ngeblend Dengan Ya halayak banyak Dari kalangan-kalangan Jadi alia itu Membuat suatu terobosan Yaitu mencari Brand ambasador Dari bidang-bidang Yang ada Kayaknya gak cuman Bang Saffiq ya Gak cuman Bang Saffiq Jadi kalau Misalnya untuk Teenagers Genji-genji sekarang Bang Saffiq ini kan Role model Idol lah ya Kalau dilihat dari atas Sampai bawah kan Antum lihat sendiri kan Insya Allah Misalnya Kalau anak Bilang itu apa ya Opanya Opanya Taksim Opanya Taksim Iya kan I Taksim dulu Seperti itu Jadi banyak yang Ngedolain Bang Saffiq Bah Terus Bukan follower Bang Saffiq Betul Nah itu Kita juga ada BA-BA Dari bidang lain Dari otomotif ada Dari Parenting Sekolok juga ada Dari Untuk Kesehatan juga ada Kita mulai Merambah dunia Seperti itu Agar Alia ini Sebagai travel Yang betul-betul Berwarna Bukan merangkul Betul Merangkul Dari berbagai macam Komunitas Jadi nanti Keberangkatan selanjutnya Akan ada beberapa Paket-paket Tematik Betul Betul sekali Yang Mas Saffiq Apal apa aja paketnya nih Terusnya kan Biaran Mas Sander Produk-produknya Bagus ya Waduh Ditebak Jangan Jangan sahab Semua orang Harus diri Harpa-harpa lambung Gitu kan Order kick Yang pertama nih Bulan Oktober ini Kita ada keberangkatan Dari Jakarta Kemana udah berangkat Tanggal 3 Oktober Kita hadir sana Kita marah Masih umroh Disana Dan sampai Nemunin Jamah berangkat Itu dari Jakarta Kemudian nanti Di akhir Oktober Juga ada Berangkat langsung dari Medan First time nih Oh dari Medan pertama kali Pertama kali Luar biasa Antum jangan lupa Yang 26 Oktober Luxury Ada tuh Bedanya apa nih Keberangkatan beliau Bedanya Kita tuh dari Alia Bikin satu program Yang ini Insya Allah Base sellernya Alia ya Itu namanya Umroh Luxury Oke Umroh Luxury itu Umroh yang sudah All in Semua-semuanya Oke Udah tambah Udah plus perlengkapan Udah kereta cepat Pesawatnya enak Hotelnya bintang 5 Dan yang bedain Dengan yang lain tuh Dia seragamnya Kalau biasanya tuh Antum melihat travel-travel Lusuh-lusuh Ini afan-afan aja Ini bukannya Lusuh gitu Apalagi kasihan Yang udah tua Sepuh duduk Di bawah-bawah Nah ini kalau kita beda Alia kita bikin Gimana caranya Umroh itu Kelihatannya prestige Oh Kewak ya Betul Kita bikin seragamnya tuh Dari butik Serius Butik 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 umroh Yang berarti kan Butik Ini bukan yang Ini maksudnya Bukan lagi Jadi ukur badan Ukur bodi Dia ukur Fit 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 Jadi setiap Jamal tuh ukur Dan itu sudah termasuk All in perlengkapan Semuanya Jadi ya Jadi memang benar-benar Mahal Genzi ini kan Saatnya terkenal Banget nih Mereka tuh Gampang nyari duit Bapak buang duit Apalagi Bapak sebagai Bapak Genzit Betul Sudah kawin Sudah kawin Jadi buang duit Itu gak terarah Sebenarnya Kenapa bisa begitu BK Nomina Genzit ini Bisa ngumpulin uang Dengan Konten Dengan bikin Produk digital Dan sebagainya Dia bisa gampang Dapet uang Tapi bisa ngebuangnya Tanpa Tertarget Bisa macam-macam Karena dia gak punya Perencanaan Dan tujuan yang tempat Misalkan anak muda nih Muslim lebih spesifik lagi ya Dan dia konten Menghasilkan Harusnya Anak muda yang punya Tujuan itu Memang Selain gue ngari duit Tapi akhirat gue juga dapet nih Nah itu kan umroh Sebagai Jalan ke sana gitu Oke Satunya Umroh kan bisa memperkaya Betul Kita doa depan Ka'bah Ya kita gak Dikasih duit Bener Ada konten itu Berapa nomor Nomor Abis itu Dikasih nomor Gini Gitu Dikasih berapa real Nanti lu berangkat Gitu ya Saya ngonten Depan Ka'bah Fulus 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 Gak gitu juga Lebih banyak dari Fulus Minta surga Emang kalau berangkat Emang harus ada Pembimbing Jadi gak Salah-salah Dibantu Dibimbing Untuk berdoa Apa aja Apalagi kan di tempat Mustajab itu harus hati-hati Gini galisan Takutnya Ketika ngomongnya gak terarah Itu yang dikabul Diingatkan sama Ustaz Pembimbing juga Mintanya jangan Jangan dunia Boleh 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 Silahkan Silahkan Bahkan dulu para sahabat Kalau ketika berdoa Tali sepatunya itu Terus tali sendalnya putus Minta sama Allah Perihal Sendal putus doang Minta sama Allah Ya sahabat doa Kabul Anak pernah duga dulu doa Doa tuh Masya Allah Dan Ini langsung diijabah Berapa hari kemudian diijabah Jadi anak tuh doakan Jujurannya anak belum punya mobil Anak serius Bukan bener saat itu Pernah saat itu Sekarang Sekarang anak belum punya mobil Terus anak-anak ngomong kayak gini Bah kapan sih kita punya mobil Nama anak biaya Allah Yaudah lah anak minta Anak doa tuh Selalu doa Gak pernah minta Yang kayak gitu Anak gak pernah minta Ketika di kamar Kena anak selalu minta Akhirat anak Akhirat anak-anak Anak keluarga Anak Sekarang ya Allah Boleh gak anak minta mobil Anak minta mobil Ya Allah Minta mobil Terus ketika anak pulang Tiga hari kemudian Ownernya Alia Itu ngasih mobil gratis Ownernya Alia Ngasih mobil operasional Buat kantor Kantor Jakarta Padahal di Surabaya sendiri Gak ada mobil operasional Yang di pusatnya justru Gak ada Gak ada Masya udah tau Gak ada Itu depan kamar Depan kamar Kasih kita mobil Avanza Veloz Yang tahun sekarang Masyarakat yang pakai udah Pasional umum lah Kemana Jadi ya Gak ada Nothing impossible lah Kalau kita doa Di depan Kaabah tuh Insya Allah Logikanya begini Kalau misalnya Anak ke rumah Bang Ilham nih Anak berdirinya jauh Depan pagar Yang dipanggil Bang Ilham Bang Ilham Kadang dibuka Kadang siapa nih Tapi ketika anak ketuk Depan langsung nih Pintunya Bang Ilham Assalamualaikum Ya kan dijawab gak Jawab Singkat loh guys Singkatnya seperti itu Ya ya Asyid ya Dan Jujur nih Saya ini baru pertama kali Mau umruh Dan umruhnya sama Alia pak Baru Baru rangkat Jadi selama ini anda Arap apa Maklum Anda kalah dengan si Abu Siapa namanya Abu Yang kemahin viral Abu Abu siapa Abu Janda Dia sudah umur Dan dia sudah Sampai Palestina Itu dia Langsung ya Insya Allah Umruh sama Bang Safi Amin Insya Allah Kita udah ada jadwal ya Insya Allah Insya Allah Bulan Desember Desember ya Mungkin dingin ya Mungkin dingin Siap-siap Makanya nih Harus ada Brand yang masuk Buat baju-baju musim Ini Kalau masukkan di bawah Linknya bisa Bisa Contaknya ke gue dulu Anda lagi Seperti-septi aja Jadi gitu Bang Jadi pertama kali Berarti ini Apa namanya Experience pertama First impression juga Harus jaga-jaga lisan anda Bener Dan Mantepin doa disana Jangan-jangan sampai salah doa Disana nonton Justru itu Pentingnya Anda selalu bilang Sama jamaah Kalau berdoa disana Jadi kita itu Tidak ada namanya Doa itu selalu Berjamaah Terus gak Oh jadi Boleh masing-masing Boleh silahkan Justru malah doa Itu doa masing-masing Berarti bukan Bimbing kayak Ayo jamaah Doa Kadang ada yang Bimbing doa umum Oke Misalnya Bimbing bacaan Niat Ihram La baikallahumma Umratan Ya itu umum Mu'ana Mu'antum Semuanya sama Bacaan Ikhwan Akhwat Sama semuanya Tapi ketika ada doa Khusus hajat sendiri Yang kita pengen sampaikan Doa kita sendiri Gak bisa bahasa Bahasa Indonesia Gak bisa bahasa Indonesia Ada punya Apa yang gak bisa bahasa Indonesia Bisa bahasa 4 bulan doang Ada Tapi jangan dikiras-kirasin Oh Dalam hati aja Ya kan Tapi kalau dilirihkan Boleh saat Ya silahkan Gak ada masalah Untuk penghayatan Ya kan Gak ada masalah Itu gak ada masalah Jangan ngambil amin-amin Si ustad depannya minta Nikah saya 4 Amin Ya kan Ya kan Malah Yang belakang Jamannya dapat zonk Ustadnya dapat Iya Yang ngambil Ya salah Berang banyak Yang ngambil Jamah Padahal yang umroh kan Yang bayangin kan Jamah Oh iya Seperti itu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya kan baru Mau pertama kali Umroh capek gak sih Umroh itu Kalau antum nikmatin Gak akan capek Orang kan bikin Genzi-genzi Yang tangguh umroh Misalnya kan Tawafnya Terus ya Sainya Lari-lari kecil Itu kan capek Habisin tenaga Sebenarnya sih Kalau anak pribadi Kalau anak pribadi Kalau enjoy Setiap apapun Yang kita enjoyin Itu gak akan capek Antum Hobi main futsal Main basket Coba 2 jam 3 jam Antum main basket Ya happy-happy aja Padahal main basket Lebih capek Padahal main Eh padahal Berangkat umroh Ada Tawaf Ada Sai Ya Tawaf Emang ada Kayak begini-begini Gak ada Dia jalan Semua difasilitasin Dengan nyaman Bayangin aja Antum Coba Antum Jaman dulu Kayak Siti Haja Bayangin Pasai Panasnya terhik Antum tau gak Panas di Saudi Panasnya berapa Bekasi berapa sih 38 Ini udah mateng Anak pernah Posisinya 53 derajat Wah 53 Wah Iya gak bohong Itu Kalau Antum Mau ngetes Bawa teflon Taruh di asfal Klock Blub-blub-blub Iya Orang Mobil-mobil Sampai meleleh Sangin Sangin panas ya Di roboh Di asamanya Teman-teman Menana itu Di Jamia Islamia Itu ada mobil-mobil depan itu Brandnya meleleh Meleleh Bukan kempes Meleleh Saking panasnya 53 derajat 53 derajat Itu Madinah Tapi untung lu Jalannya Desensi bedingin Nah bagaimana Yang zaman dulu Kalau mau umroh Terus sahabat Mereka Betul-betul Lillahi ta'ala Dan terus kita Jangan kaki lagi Kita kalau cape sedikit Wah Udah mobil Golf Yang berada Dan belum ada tutupnya Udah tutup AC Kipas lagi Masuk angin Masuk angin Masuk angin Manja Udah Udah Pahala itu Bukan effort Antung Enggak Tapi hati Antung Keikhlasannya disini Lebih berat Karena kan kita Udah nyaman Beribadah Antung surat malam Ini ya Ini bukannya Mengkerdil Jadi ada sebuah Perkataan Rubah Amalin Seririn Tu'adzimuhun niyah Bisa jadi Amalan kecil Itu besar Karena niat Antung surat malam Tapi antung gak ikhlas Antung cape-capein Oga-ogahan Gitu Ya gak dapat Apa-apa Seperti itu Ataupun Tapi sebaliknya Antung sedekah Cuman 2 ribu Antung misalnya Tapi karena Dengan sedekah itu Antung ikhlas Pahala antung Jadi lipat ganda Se-simple itu Sebenarnya Oke Masya Allah Berarti yang nge-vlog Gimana ya Ah gak tau deh Gak tau deh Anak kan juga Tujuh jenis Seorang mau nge-vlog Nah beda Kalau ada Hajatnya Ada keperluannya Contoh Kayak Ana Ana pas direkam Ana kenapa Ana bekerja di Sebuah travel Nah Mempromosikan itu Ini loh Kalau kita ini Amanah Ngeberangkatin Jamaah Kalau kita programnya Seperti ini loh Detailnya Dibimbing Diarahin Pokoknya Direlayanin Seperti ini Itu ada Tapi kalau Antung sebagai Jamaah Mau keren Wah itu Nah itu Bahannya tuh ya Ana selalu Wanti-wanti Jamaah yang Ana bimbing Kalau di tempat Selain tempat ibadah Silahkan Antung mau flexing Flexing Mau foto-foto Silahkan Makan Ambing Atau foto lagi Dimana Di Jabal Uhud Di Kebun Kurang Silahkan lah Ya kan Tapi kalau di tempat-tempat Ibadah Yang ada Khusus untuk Ibadahnya Masjid Masjid Nabawi Raubo Kaabah Dan lain-lainnya Yang betul-betul ada Ibadahnya Lebih baik Jangan Bisa jadi mengurangi Kadar iklasnya Bukan bisa jadi Ngurangi parah Jadi memang harus Lurusin niat Kalau ketika mau masuk Ke satu tempat Yang fokusnya buat ibadah Ibadah aja Ibadah aja Ibadah aja Oke Ada pun kalau memang Mau foto pribadi Yaudah itu buat Konsumsi pribadi aja Tapi kalau udah pulang Di upload Gak masalah Atau jadi masalah lagi Karena Gimana kan niatnya Saat itu udah selesai nih Ibadah Ya enggak itu kan Continue Ya kan Antum umroh nih Antum ngomong Saya umroh loh Kamu udah umroh Belum bisa ya Umbroh Jualit banget Habis Habis Langsung habis Udah jauh-jauh Antum habis Duit Antum Berarti Antum Kudu umroh lagi Sama Alia Nah itu Pas lu Pas lu Jadi bisa memperbaik Ambil Ambil Selalu bilang kayak gitu Sama jama'an Ya 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 Udah jangkannya susah Karena kan emang kita Pengen upload banget pak Iya ya ya Namanya kita Apalagi orang yang baru pertama kali Ngeliat Kaabah Indahnya Saudi Ya enggak apa-apa Pengennya sih settingnya nangis ya Mudah-mudahan bisa nangis Tapi perasaan yang pertama kali Biasanya gimana Karena emang dari sini kan Belum berasa nih Belum berasa Iya Belum di depan Iya Belum di depan mata gitu Ana Selama 16 tahun berkhidmah Orang pasti bilang Nanti enggak bosen apa Setiap hari berangkat Udah kayak Jakarta Bogor Nanti berangkat Indonesia Mekah Udah kayak Jakarta Bogor Nanti berangkat Enggak bosen apa Ana setiap kali Ngeliat Kaabah Lebih rindu Daripada Ana melihat Umi Ana sendiri Oh Insya Allah Setiap kali ngeliat Kaabah Setiap kali datang Ke Masin Haram Rasa rindu itu Bukan semakin padam Tapi semakin jadi-jadi Seperti itu Ana dulu waktu Covid Itu Ana sampai uling-uring Sampai nangis Sampai buling-buling Kayak bocah Walahi Ada video enggak Ada Ana Ini bisa dekat Nanti enggak mau Hosting Sampai 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 Bila waktu Covid Ana bilang Ya Allah Dosa apa Ana Ya Allah Sampai Ana Gak bisa berangkat Serius Seampai Ya Allah Betul-betul Minta Ampun Minta Taubat Sampai Ana Gak bisa berangkat Kenapa Karena Ana Tiap tahun berangkat Tiap bulan berangkat Pas Covid Stop Hampir 3 tahun Dan semua orang Bukan Semua orang Cuman Ana Sedih Sedih banget Nah Terakhir nih Karena udah panjang Lebar Jadwal Kalau mau Para penonton nih Berangkat Bareng sama Alia Ngeceknya dimana Alia Kita punya Beberapa tempat Untuk ngecek ya Yang pertama Di website Resmi Alia Website Resmi Alia www.aliatur.com Terus kita di Instagram juga ada Medsos Terus di Agen-agen juga ada Agen juga ada Atau langsung Mau kontak Bang Ilham Bang Syafiq Juga bisa Masya Allah Berarti bisa ke Monjo tuh Iya Bisa dong Nanti bisa Betul Langsung-langsung Hubungi nomor Yang berjalan Yang berlari Karena kita taruh Di link Buat website Resmi Alia Terus juga Buat Sosial medianya Yang lebih ofisial Terus berapa Biaya Dan lain sebagainya Bisa langsung Kunjungin aja Ke platform digital Yang dimiliki Sama Alia Turan Travel Terakhir saat Atau mungkin Dari saat dulu Processing Statement Buat para penonton nih Oke teman-teman Baik yang muda Maupun yang tua Selagi kita ada Kesempatan Umur Dan Waktu Kemudian uang Atau harta Sempatkan diri kalian Atau teman-teman semua Untuk berangkat Umroh Minimal Sekali Seumur hidup Karena Ini ibadah yang Allah wajibkan juga Itu dalilnya tuh Artinya Haji dan umroh Itu wajib Buat Umat ini Umat islam Bagi Siapa saja Siapa saja Yang mampu Jadi pesanannya Baik muda Maupun tua Apalagi yang masih muda Yang masih fresh Ayo deh berangkat umroh deh Bareng Alia Bareng Masya 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 Ada lagi Masya Teman-teman Mereka Allah Umroh itu Bukan berbicara Tentang harta Umroh itu Juga bukan berbicara Tentang Kesanggupan fisik antum Akan tapi Umroh itu adalah Sebuah panggilan cinta Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kerinduan Seorang hamba Terhadap Tuhannya Jadi Tetaplah merindu Tetaplah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Tetaplah banyak-banyak Kita berdoa Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita diberangkatkan Di waktu yang tepat Di saat yang tempat Dan di tempat Yang tepat Insyaallah Masya Allah Ustaz Terima kasih atas waktunya Dan juga buat sobat pojo Jangan lupa buat Subscribe channel Youtube Muslim Jury Karena Akan ada video-video Di program Enterpreneur Dan juga program-program lainnya Yang menarik Dan aktifkan notifikasinya Jangan lupa di share videonya Sampai ketemu Di episode selanjutnya Di Enterpreneur Gue Rampadipta Pabit untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh